Banyak orang menganggap Bang, Pak Jokowi kan susah ditebak Pak Jokowi ini, waduh gimana cara ditebaknya Sen kiri, belok kanan, gitu-gitulah kayak bajaj Tapi ada yang paling gampang menyimpulkannya adalah Lu pengen tau Jokowi kemana Lu liat aja kemana Projo sama Budiari nih Itu kata Hasan Asbi Bukan kata kita Tapi kita langsung aja Ini sebenarnya situasi hari ini tuh sebenarnya kita ini Sudah melihat bagaimana Bang Budiari ini terlibat Dan ikut di dalam proses panjang ini ya Ya dan Semua kerusuhan ini diawali dengan Mungkin-mungkin yang kita dukung ada disini Oh iya Coba kita pun terlalu video ini Ini game changer juga Bang Karena panjang betul nih Jangan tergesa-gesa Meskipun Mungkin Yang kita dukung ada disini Nah Bang Coba Bang Gimana cerita 22 Mei 2022 Apa yang terjadi disitu waktu itu Bang Itu kan forum Rakanas 5 Projo Tepatnya 21 Mei Iya Ininya apa Pak Presiden Pidato disana Dan itu adalah forum Organisasi Melibatkan seluruh kadar Projo seluruh Indonesia Dan memang forum untuk Dengan tema haluan baru Projo Menuju 2024 Kita ingin membicarakan mengenai Bagaimana Keberlangsungan Kenegaraan kita Persiakan negaraan kita Termasuk suksesi Pemilu Atau Pirpres 2024 Nah kita lihat Pernyataan Presiden yang viral ketika itu adalah Bahwa Ojo ke Susu Meskipun Calonnya Ada disini Itu Mas Ganjar maksudnya Waktu itu ada Mas Ganjar disitu ya Semua yang hadir ya Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah Atau juga banyak yang lain yang hadir Tetapi yang pasti bahwa acara itu Merupakan Titik awal dari Per Apa Dinamika politik selanjutnya Karena pernyataan Presiden soal Ojo ke Susu itu kan Memang viral Dan peristiwa Magelang itu jadi Perhatian publik politik nasional Bang katanya waktu itu Projo mau dukung Ganjar katanya Dan waktu itu Bener waktu itu bener gak Pak Jokowi waktu itu wave-nya Preferensinya masih ke Mas Ganjar Gini dalam pertimbangan beliau Kita pilih Kita pilih Tempat Rakernas Lima Projo di Borobor Magelang juga kan Karena juga ada pertimbangan supaya Mas Ganjar bisa hadir Karena beliau diundang sebagai Kapasitas sebagai Gubernur Jawa Tengah Artinya menyesuaikan Ganjarnya Supaya kalau tempat lain malah jadi lucu Mas Ganjar hadir Ya kenapa harus Mas Ganjar harus hadir itu kenapa Ya karena diselenggarakan di Magelang Gitu Cerita dulu dong Cerita Mani sebenar-benar nih Supaya orang bisa tahu dinamikannya Sudah selesai Post-faktum nih Kita kan juga ada di situ Ya kebetulan ini Apa nggak bisa tipu kita juga Aku baru Kita baru setigari ya Jadi saksi mata juga Jadi waktu itu memang Banyak Banyak lah Projo ini juga Bagaimana kalau kelanjutan Pak Jokowi ini Mas Ganjar Gitu Aspirasi dari Projo Dari Projo Dan gesturnya Pak Jokowi Dan gesturnya Pak Jokowi Keliatannya memberi Memberi arah juga Kepada Mas Ganjar Memberi body language lah Paling tidak Gitu Bahwa awalnya memang Pak Jokowi ingin mendukung Mas Ganjar Dan waktu itu Pak Survei tinggi sekali Iya Survei Mas Ganjar nomor satu Yang udah 34% waktu itu Dibanding calon-calon kandidat yang lain Mas Ganjar paling tinggi loh Surveinya Gitu Dan gak ada salahnya waktu itu Cuman Pak Jokowi selalu ingetin saya Ini belum pernah tembus 40% Mas Ganjar Bagaimana nih Gitu Nah Setelah itu Kan perintah Pak Presiden di acara itu kan jelas Coba Tanya lagi suara rakyat Iya Oh Jokowi susu Coba dengar lagi suara rakyat Dua itu Nah menerjemahkan Coba kita dengar lagi suara rakyat Akhirnya saya tawarkan ke Pak Presiden Bagaimana kalau kita bikin Musyawara rakyat Musrah Yang digelar di seluruh provinsi di Indonesia Untuk menyerap Mendengar Aspirasi rakyat Di seluruh Indonesia Tentang siapa Capres Yang akan kita dukung Di 2024 Karena kita kan selalu yakin Rumusnya empat itu Koalisi partai yang menentukan Capres yang menentukan Capres yang menentukan Capres yang menentukan Dan kemana Jokowi Dan seluruh dan relawan Jokowi ini Mendukung Itu akan menentukan kemenangan Kan empat itu Nah artinya waktu itu Pak Jokowi menghalangi Projo untuk mendeklarasikan Mas Ganjar Ya paling tidak kan Beliau sudah sampaikan secara lugas Projo ke susu Setelah itu kan muncul KIB Juni Setelah itu KIB Oh iya ya Abang abis dari sini Gue ingat tadi Deklarasi KIB Masuk pula Ada budaya dari sini kan Sebagai representasi Pak Jokowi Ya KIB ini kan Sebenarnya juga Satu kendaraan yang disiapkan Maka kalah Mas Ganjar Tidak dicalongkan oleh PDI Perjuangan ketika itu Oh memang gitu Pak Awalnya Desain awalnya begitu Supaya kalau di Kalau di Apa Kalau tidak dicalongkan PDI KIB ini siap menampung Untuk mendukung Mas Ganjar Gitu loh Tapi perkembangan lain Setelah KIB Kita gelar musa Di seluruh Indonesia Termasuk Pembicaraan saya Empat mata dengan Pak Prabowo Di bulan Juni 2022 Di Gemenhan Beliau tanya saya Bisa gak Pak Ini Mei ya Karena sih Iya Mei Juni KIB kan Juni Di bulan Juni itu Saya bertemu dengan Pak Prabowo Diajak bicara empat mata Beliau cuma ingin Menyampaikan kepada saya Apa bisa Apa masih bisa Saya jadi presiden Saya bilang bisa Pak Tapi saya rasa satu Harus sama Pak Jokowi Dia sepakat Pak Prabowo sepakat Masyaratnya harus didukung oleh Pak Jokowi Karena Pak Jokowi presiden yang Pupualitasnya tertinggi Tingkat keposan Bulutnya tinggi Sehingga siapapun yang didukung oleh Pak Jokowi Pasti menang Gitu loh Dan Tesis itu kan terbukti Di 14 Februari 2024 Nah barulah Galang Rancang Supaya terus Apa Pak Prabowo Memperoleh Tempat di Pak Jokowi Dan Pak Jokowi Yakin Untuk mendukung Pak Prabowo Nah terus kita Sambil selama Hampir 10 bulan Kita gelar Musrakan Dari Agustus Sampai Mei 2023 Nah Itu game changernya Disitu Sambil Karena Pak Jokowi Mengingatkan kepada saya Saya mau dukung Coba cek suara rakyat Nah Musra itu kan Paling efektif Setiap minggu kita bikin musra Selalu kita laporkan Ke Pak Jokowi hasilnya Di setiap provinsi Begitu Meskipun musra pertama ini Bikin kaget juga Ya karena yang menang Pak Jokowi Iya Ini ada berita Nah Jokowi capres yang paling dingin kan rakyat Study nomor 2 Sejak itu Jumlah sekolasi Betul Karena waktu itu kan Langsung ini mau 3 periode nih Musra mau jadi kendaraan 3 periode Saya bilang ini kan Karena Pak Jokowi ada Di acara musra di Bandung Membuka musra itu Sehingga Yang hadir ya Masih pengen Pak Jokowi Gitu loh Sejak itu Pak Jokowi Gak mau lagi dateng Nanti pikir kita mau 3 periode Iya kan Akhirnya nanti Pak Jokowi udah bilang Udah nanti aja pas penutupan Saya hadir lagi Gitu Berkembang lah Dinamika setiap provinsi Gitu loh Pak Prabowo Paling banyak sebenarnya menang Di 16 provinsi musra ya Begitu Di Jawa Timur Jawa Timur Jawa Tengah Seluruh Indonesia kita jalankan Saya yang terbanyak Dari 30 itu 22 saya hadir langsung Mungkin dari semua Apa Panitia musra yang paling banyak hadir Ke lokasi itu Saya Jadi Termasuk di Makassar Kecuali tempatnya bentrok Waktunya Nah Dari situ kita lihat dinamikanya 14 Mei ini sebelum Sebelum Apa Sebelum Puncak musra Kita juga diskusi sama Pak Jokowi Yaudah Akhirnya Pidato Pak Jokowi Di puncak musra 14 Mei ini 2023 itu kan udah ditunggu Hmm Oh ini Ada pidatonya nih Coba Kita lihat pidatonya Pak Jokowi Di puncak musra ya Ini yang juga Akhirnya Ini Bang Nah Saya sangat menghargai Apa yang sudah dilakukan oleh musra Dalam menjaring Nama-nama Yang diinginkan oleh Rakyat kita Nanti Pada saatnya Pada waktu yang tepat Saudara-saudara semuanya Akan saya bisikin Satu persatu Entah berapa juta Bang Abang bilang Sepuluh bulan musra itu Dinamikanya Terjadi agak Ini Bang Drastis Nah Apakah waktu itu memang Di musra Terlihat juga Bang Pergeseran dari Mulai Pak Ganjar Ke Pak Jokowi Termasuk juga Seiring sejalan dengan Pergeserannya Pak Jokowi Ya Kan Dinamika terus berjalan Musra terus berjalan Di setiap provinsi Dinamika masyarakat Terjadi Di setiap daerah Ini kan sebenarnya Mau ngecek aja Suara rakyat masih dukung gak nih Bisa gak Kepala pertanyaan Pak Jokowi Kan ke saya Cuma satu Pak Bawo menang gak di rakyat Saya kan Tugas saya meyakinkan Lewat musra ini Bahwa Pak Bawo bisa Punya harapan Bisa menang Sehingga Pak Kalau Pak Jokowi dukung Pasti jadi Nah setelah itu Udah Perjalanan 10 bulan Mei itu kan Di tengah situ kan 21 April 2023 Kan Mas Ganjar Dideklarasikan Dibatutulis Dicalonkan oleh Seharusnya oleh PD Perjuangan Yang terus terang Dari pengamatan kita Itu kan pas lebaran loh Sehari sebelum lebaran Sehari sebelum Itu kan Ternyata Sambutan dan antusiasme publik Gak Gak terlalu Gegap empita Disitu kita udah liat Tandanya Pak Ini gak Gak ada gegap empita Beda dengan Pencalonan Pak Jokowi dulu Waktu 2012 Nah keliatan Nah trennya juga mulai Makin terus menurun Mas Ganjar Nah Pak Prabowo terus Apa Pak Prabowo terus Meyakinkan Pak Jokowi Untuk melanjutkan Berbagai Program prioritas Pembangunan nasional Atau program-program Strategis yang dijalankan Dari Pak Jokowi Selain juga terus Berusaha Meyakinkan rakyat Gitu loh Nah apa Bang yang Bang Muni lakukan Projo mungkin Atau Rangkaian Musra ini Untuk meyakinkan Pak Jokowi juga Bahwa Pak Jokowi harus bersama Pak Prabowo nih Kayaknya nih Ya apalagi setelah Insiden U20 U20 Ada Juga ada insiden U20 Game changernya juga Dimana tuh Ya terus ada yang lain-lain Dan kita bisa lihat Sebenernya Pak Jokowi itu Selalu Terakhir di puncak Musra 14 Mei Masih meyakinkan Saya mau coba Pak Prabowo Dengan Mas Ganjar Capres Cawapresnya Capresnya Pak Prabowo Cawapresnya Mas Ganjar Itu Opsi satu Paling ideal itu Prabowo-Ganjar Tapi saya tanya ke Pak Jokowi Itu keinginan Pak Jokowi itu Bang? Iya Terus saya tanya Pak gimana peluangnya Sangat berat Karena Ya karena yang udah Dideklarasi Capres kan Gitu Ini kan soal Aprilnya udah Dideklarasi Capres Tapi kan Apa Kesepakat itu Gak terjadi Kalau dalam Mata Pak Jokowi kan Udah Pak Prabowo Ganjar Itu makanya itu Plan A Ternyata susah kan Gak terwujud BDI Perjuangan Kita hormati Karena dia punya hak Politik Bisa mencalonkan Jadi dia calonkan Mas Ganjar Tetap sebagai Capres Oke Ya Pak Tinggal Pak Prabowo Gitu Makanya Muncul Lanjutannya Kenapa muncul Mas Gibran Itu plan C Plan B nya Plan B nya Antara Pak Erlangga Pak Erek Tohir Buko Viva Dan sebagainya Nah ini kan Membuat Apa Koalisi gak solid lah Akhirnya Ada yang out lah Pasti ada yang out Kalau salah satu dipilih Akhirnya Muncul plan C Jadi Mas Gibran ini plan C Jadi Pak Jokowi yang pertama Masih mengusahakan Mas Ganjar Dan Pak Prabowo bersama Bersama Artinya Pak Jokowi juga Gak setuju Setuju banget dong Pak Ganjar waktu itu Dideklarasikan begitu cepat Sebenarnya waktu tanggal 21 April Itu juga kelihatan Dari body language Siapa Jokowi Waktu pas pendeklarasian Kan dia tidak terlalu Gembira Tidak terlalu happy Raut muka Body language Yang kelihatan Dan beliau juga Bicara langsung ke saya Karena Kita gak Gak harus cepat-cepat Nyatakan dukungan Berarti karena kan kalau Mau maaf relawan Jokowi yang lain Langsung Langsung Ayo ambil sikap Bikirkan ada Pak Jokowi Kalau saya bilang kan Tunggu Kita tunggu Karena belum ada perintah Langsung dari Pak Jokowi Nah yang Langsung ngambil sikap itu Masa gak komunikasi Mengajak abang Ngomong ke saya Itu Pak Jokowi udah jelas tuh Pak Jokowi ada di Deklarasi itu Naik pesawat bareng Waktu itu Pulang ke Solo Segala macem lah Meyakinkan bahwa Udah Pak Jokowi pasti Mas Ganjar Saya bilang tunggu Karena beliau belum ngomong langsung ke saya Ngajaknya Karena udah yakin Pak Jokowi Jokowi dukung Mas Ganjar Dan mengajak Dengan iming-iming Bahwa Pak Jokowi Udah dukung Ganjar Ketika itu Termasuk beberapa teman Kan nemuin Pak Jokowi Untuk bilang Pak Dukung Ganjar Kenapa Anda gak begitu percaya Dengan Ya karena Saya tahu Pak Jokowi belum ngomong Apapun ke saya Karena saya udah bilang Pak Jokowi Pak saya mau denger Dari mulut langsung Bapak Siapa yang harus kita dukung Kalau saya kan Bentuknya pertanyaan Ke Pak Jokowi Pak kita dukung siapa Bukan Pak Saya mau dukung Mas Ganjar ya Pak Ya Pak Jokowi Pasti silahkan aja Kalau saya kan pertanyaan Pak kita dukung siapa Merah kata Jokowi Pak Pak Prabowo atau Ganjar Termasuk kita bicarakan Gak apa-apa Pak Anies maju Jangan dihalangin Jangan naik tuhat Biar aja Tiga calon Itu kita disusun intensif Dengan Pak Jokowi Di istana Begitu Akhirnya Setelah musra Puncak musra Ini sebenarnya udah game changer Di puncak musra Karena di puncak musra itu Berarti Pak Jokowi Di titik netral Kalau dari lihat kriteria Pidato 29 menit Yang mengebohkan juga Karena semua orang Memantau pidato itu Putar-putar Yang kebetulan Jadi MC-nya kan jelas Ngeliat tuh Karena 29 menit tuh Pak Jokowi mau kemana nih Arahnya Nah disitu setelah itu Kita Projo menggelar Rakerda-Rakerda Seluruh Indonesia Gitu Untuk mengerucutkan Nama-nama Cawapresnya juga Nama Gibran Belum ada tuh Bang ya Termasuk Di musra belum Walaupun di beberapa daerah Udah muncul Tapi Rakerda Di Rakerda sudah muncul Makanya muncul Bagaimana kita bicara Mas Gibran menolak Wacana Projo Untuk menggelar Ada juga Itu abang juga itu ya Yang Waktu itu Bang Gimana Bang Tiba-tiba Anda Ini tanggal berapa nih Bang 26 Mei 2023 Di atas Di atasnya 26 Mei 2023 Tanggalnya Oh iya Ini tondo-tondo Rame-rame Belum ada Bang ya Masih belum Ini masih Dini sekali Pak Erick Masih gagal Masih semua Masih ini Tapi Bang Boleh Nambahin dikit Bang Kan sejak Abis acara Musra Projo Kebetulan Gue diundang istana Tanggal 31 Mei Kan setelah acara Projo Acara Projo 14 Mei Puncak Musra Puncak Musra Kita 31 Mei Saya diundang istana Dan Tondo-tondo gimana Kan udah Gue omongin di podcast Bahwa Pak Jokowi bilang Ini Bukan hanya soal presidennya Bukan wakilnya Lebih lengkap lagi Daripada Pak Muni Tapi juga harus dilihat Kabinetnya Kabinetnya Katanya kan Kabinetnya Terus Ini Isu kita adalah Geopolitik Soal Perang Rusia-Ukraina Ya ngerti itu kan Para Bowo Kabinetnya 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 Ngerti tim kerja ini Kelanjutan kan bukan soal Capres-capres Tapi lebih bawah lagi Kabinetnya Timnya Nah salah satunya Timnya Pak Jokowi Ya Pak Prabowo kan Dan geopolitik Gitu kan Ini nyampung Sama omongan Bang Muni Jadi memang Arahnya udah makin Ke Pak Prabowo Dan terakhir Waktu pertemuan di sawah Pak Jokowi Pak Prabowo Dan Ganjar Itu kan upaya Pak Jokowi Untuk kasih sinyal Sebenarnya dia mau dukung Prabowo dan Ganjar Ini satu paket Cuman kendalanya kan Partai politik punya Kewenangan Kenapa enggak Pak Prabowo yang Ngalah banget Enggak mungkin Waktu itu Waktu itu kita udah kalkulasi Pak Prabowo enggak mau Ya ini kan last Dan survei Game-nya Pak Ya Pak Prabowo Surveinya Pak Prabowo Malah waktu itu lagi bagus ya Ya udah mulai Udah mulai menekati Gara-gara Jadi waktu saya pertama kali ketemu Pak Prabowo Di Juni 2022 Itu Pak Prabowo nomor 3 Pak Ramani saja masih kalah Enggak itu Tapi pelan-pelan Pelan-pelan Pak Prabowo kan Belajit Bahkan udah mulai imbang-imbang tuh Mereka itu udah mulai imbang Udah mulai kenceng tuh Pak Prabowo Surveinya udah mulai naik Udah mulai naik Udah mulai bisa Kalah menang-kalah menang tipis-tipis Dengan Mas Ganjar Itu karena Pak Jokowi udah mulai kenceng Mulai lokasi body language Lebih ketiga Nah itu Jokowi di belakang layar dulu Bang Kita selalu bilang Pak Bowo ini Surveinya hancur aja dia maju Apalagi surveinya bagus Oh gitu Jadi Pak Jokowi itu sampai akhir-akhir Masih pengen mengawinkan ini Iya Pak Prabowo dan Mas Ganjar Nah apakah upahnya untuk itu Sudah disampaikan Nah apakah ini kan soal partai Kewendangan partai Partai kan yang punya Sarko Sisi kita kan yang boleh mencalonkan Partai politik Partai politik punya perhitungan sendiri Sudah Gitu loh Ya akhirnya Pak Prabowo maju Dengan Koalisi Indonesia majunya Gitu